Pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja akan berlangsung pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat diprediksi Timnas Indonesia akan menang dengan skor 3-0. Anak Asuh Shintayong akan menjalani laga kandangnya atau tepatnya berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada Piala AFF 2022, Indonesia berada di grup A bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Piala AFF edisi ke-14 tersebut bakal digelar mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Sesuai regulasi yang diberikan AFF, Shintayong membawa 23 pemain untuk mengikuti turnamen dua tahunan itu. Sebelumnya, ia memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali sejak 29 November. Oleh sebab itu, Shintayong mau tidak mau harus mencoret lima pemain yang masuk dalam daftar tersebut. Shintayong memutuskan untuk mencoret dua pemain keturunan, yakni Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Terkait hal ini, Shintayong mengatakan bahwa ia memilih pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Selain itu, pelatih berusia 52 tahun tersebut mengaku hanya memilih pemain yang siap untuk berlaga di Piala AFF 2022. Para pemain telah menunjukkan perkembangan yang baik dan bagus selama pemusatan latihan di Bali. Kami memilih pemain sesuai kebutuhan tim. Para pemain telah siap mengikuti Piala AFF 2022, ucap Shintayong. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!